Kita memiliki firman. Maka ketika kita berakar di dalam firman Tuhan itu, maka kita akan bertumbuh dan kita akan menjadi kuat. Apapun itu pergumulan, apapun itu cobaan, apapun itu ujian, maka kita mampu untuk menghadapi itu semua. Karena apa? Kita telah berakar ke dalam firman. Kita mengerti firman Tuhan. Maka itu yang menjadi fondasi kita. Apa janji Tuhan kalau kita semua adalah orang benar? Saya percaya bahwa kita semua orang benar di tempat ini ya. Amin. Nah, kalau kita adalah orang benar, apa janji Tuhan bagi saya dan bagi kita semua? Apa kira-kira yang menjadi janji Tuhan bagi orang benar, bagi saya, dan bagi kita semua? Nah, tentu yang pertama Bapak Ibu, janji Tuhan bagi orang benar itu adalah ayat yang ke-13 bagian A di sana dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Jadi ini adalah janji Tuhan bagi saya dan bagi kita semua sebagai orang benar. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma di ayat yang ke-13 bagian A di sana. Nah, Bapak Ibu, pemasmur di dalam teks yang telah kita baca ini, orang benar itu, orang yang setia kepada Tuhan itu, orang yang berpegang teguh kepada Tuhan itu digambarkan seperti suatu pohon ini, Bapak Ibu. Pohon, pohon kurma. Nah, Bapak Ibu mungkin di Indonesia masih asing ya, pohon kurma. Tetapi di, apa namanya, di daerah timur tengah sana, misalnya di Israel, di Mesir, di Iran misalnya, di Irak, dan di Arab Saudi. Daerah timur tengah itu tidak asing lagi bagi mereka pohon ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sulit Tuhan, apa kira-kira yang menarik dari satu pohon ini, sehingga orang benar itu digambarkan seperti pohon ini, Bapak Ibu. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Apa kira-kira yang menarik daripada pohon kurma itu, Bapak Ibu? Nah, kita akan lihat secara bersama-sama. Nah, yang menarik di dalam pohon kurma itu adalah, yang pertama, biji, ya, biji daripada pohon kurma itu, kalau dia ditanam di dalam, apa namanya, di dalam pasir, gitu ya, dia akan ditanam sekitar satu atau dua meter ke dalam pasir, lalu ditumpuk pakai batu. Jadi, Bapak Ibu, sana itu adalah, itu daerah padang. Padang pasir yang tidak ada rumput sama sekali, ya. Nah, jadi, pohon kurma ini kalau dia ditanam di dalam pasir sekitar satu sampai dua meter ke dalam, lalu ditumpuk pakai batu-batu yang besar. Jadi, dia ditumpuk, ditanam di situ. Yang kedua, yang menarik di dalam pohon kurma ini adalah, ketika dia tumbuh, dia akan menerobos batu-batu itu. Jadi, dia naik ke atas, dia akan menerobos batu-batu yang, apa namanya, menghalangi dia untuk tumbuh. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang menarik di dalam, apa namanya, pohon kurma ini adalah, akarnya sampai puluhan meter menerobos ke dalam pasir, sampai menemukan mata air, lalu ia berkembang ke atas. Jadi, ada sesuatu hal yang menarik. Jadi, pohon kurma ini, dia hidup di padang pasir, akarnya itu adalah sampai puluhan meter masuk ke dalam, sampai menemukan mata air. Nah, itu yang menarik dari pohon kurma ini. Nah, yang kedua, biasanya di mana pohon kurma ini ada, di situ ada mata air. Jadi, Bapak Ibu, ini ada satu gambar saya tampilkan di sini. Biasanya di mana ada pohon kurma ini, maka pastilah dipastikan di situ ada mata air di sana. Itu yang menarik. Yang kedua juga adalah, pohon kurma ini adalah, ini sangat kuat menghadapi badai, angin panas hujan, karena akarnya masuk ke dalam. Jadi, Bapak Ibu, kita melihat bahwa di daerah timur tengah sana, itu kalau misalnya musim badai, itu anginnya sangat kencang sekali. Dan juga kalau musim panas, wah, luar biasa panasnya. Tetapi, dia bisa bertahan hidup di sana. Karena apa? Karena dia memiliki akar yang sangat dalam sekali untuk menemukan air. Dan juga, Bapak Ibu, yang menarik lagi dari pohon ini adalah, pohon ini akan mengeluarkan buah yang banyak dan manis. Dan tidak pernah berhenti untuk berbuah. Berbuah. Jadi, Bapak Ibu, ini satu gambaran. Bapak Ibu, saya yakin ya, kita sudah pernah memakan buahnya ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah pernah memakan daripada buah pohon kurma ini. Jadi, ini adalah satu gambaran, adalah pohon kurma. Jadi, Bapak Ibu, kenapa digambarkan bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma? Apa kira-kira maksudnya? Nah, artinya, Bapak Ibu, kita memiliki firman. Maka, ketika kita berakar di dalam firman Tuhan itu, maka kita akan bertumbuh dan kita akan menjadi kuat. Apapun itu pergumulan, apapun itu cobaan, apapun itu ujian, maka kita mampu untuk menghadapi itu semua. Karena apa? Kita telah berakar ke dalam firman. Kita mengerti firman Tuhan, maka itu yang menjadi fondasi kita. Bapak Ibu, pohon kurma, seperti yang saya katakan tadi, dia hidup di padang pasir. Tetapi, dapat bertahan hidup di sana. Karena apa? Dia memiliki akar yang dalam sekali. Dan bukan menjadi alasan untuk dia, untuk tidak berbuah. Malahan, dia berbuah berlebat banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, selesai Tuhan, kita semua adalah memiliki firman Tuhan. Amin. Maka, melalui firman itu, kita akan semakin kuat. Kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, selesai Tuhan, maka apapun persoalan, pergumulan, maka kita tidak akan... Karena apa? Karena kita memiliki pengertian dan kokoh. Memiliki fondasi yang kuat. Yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, selesai Tuhan, saya percaya bahwa kita telah bertumbuh dan berakar dan bertunas. Seperti pohon kurma yang digambarkan oleh si Pemasmur di dalam teks ini. Amin. Poin yang pertama.